Ya tidak hanya di Labuhan Batu Selatan dan di Padang saja banjir ini, tapi juga terjadi di Pulau Jawa. Usai terjadi banjir bandang di sejumlah wilayah di Kebumen Jawa Tengah, sembilan sekolah dilipurkan. Ruang kelas serta alat pendukung kegiatan belajar mengajar rusak akibat rendam lumpur. Rabu siang sejumlah sekolah di Kebumen Jawa Tengah seperti SD Negeri Kerakal 1 ini, seluruh aktivitas belajar mengajar dihentikan. Hal ini disebabkan banjir bandang yang terjadi selasa lalu. Banjir dan endapan lumpur ini juga merusak sejumlah fasilitas dan buku pelajaran. Hal ini dipastikan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kalau buku itu tidak bisa kami layankan kepada anak, ya pembelajaran kami akan terganggu juga. Kondisi yang nyaris serupa juga terjadi di Gedung Perpustakaan Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah Kerakal Kebumen. Ribuan buku-buku pelajaran rusak tak bisa diselamatkan. Menurut data dari Dinas Pendidikan Kebumen, ada sembilan sekolah yang terkena dampak langsung banjir bandang. Angka kerugian pun diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Kalau kita lihat itu dengan adanya komputer yang cukup banyak, dua sekolah saja sudah hampir 16 komputer, itu dengan buku-buku dan alat peraga dan mebeler satu itu kira-kira hampir mendekati 100 juta. Selasa petang, akibat hujan lebat, sejumlah tanggul sungai Kedung bener jebol. Keluapan air sungai meredam 10 desa di Kecamatan Alian Kebumen. Agung Nugroho, melaporkan untuk...